Pemirsa mungkin Anda setuju bahwa wanita-wanita berikut ini memiliki para syantik dan menawan. Namun siapa sangka dengan wajah-wajah manis itu, tetujuh wanita berikut ini justru lihai dalam melakukan berbagai tindakan kriminal seperti merampok bank, menjual narkoba, bahkan membunuh. Dan tidak tahu tanggung, aksi kriminal para wanita tersebut sempat membuat dunia tercengak. Berikut tujuh penjahat tercantik yang menggegerkan dunia versi on the spot. Dua sahabat Hidder Johnston dan Ashley Miller dari Georgia Amerika Serikat tak diragukan lagi sebagai duet perampok yang cantik. Media masa bahkan memberi mereka judukan bandit Barbies karena penampilannya yang berambut pirang dan cantik seperti boneka Barbie. Sebenarnya Hidder dan Ashley bekerja sebagai penari erotis. Mungkin karena tak merasa cukup dengan pendapatan dari pekerjaan tersebut, keduanya bekerja sama dengan seorang teller sebuah bank untuk merencanakan perampokan. Konspirasi itu terkuat ketika sebuah video saat perampokan ditebukan dan keduanya terlihat bersedak burau dengan teller bank tersebut. Bandit Barbies itu pun akhirnya berhasil ditangkap beberapa hari setelah perampokan. Pada tahun 2007, Ashley divonis hukuman buatan penjara, sedangkan Hidder hanya dikenai hukuman 10 bulan penjara karena bukan merupakan otak perampokan. Patricia Hart adalah cucu milioner Amerika George Hart. Ketika tengah beristirahat di apartemen miliknya di Barclay, California, Amerika Serikat, Patricia diculik oleh Samoyanis Liberation Army atau SLA, sebuah gerakan revolusioner sayap kiri yang banyak melakukan perampokan dan pembunuhan. Dalam kurungan SLA, Patricia yang saat diculik tengah berusia 19 tahun itu menjalani pencucian otak dan mulai mengalami Stockholm Syndrome, yaitu peristiwa terjadinya ikatan yang kuat antara penculik dan korban penculikan. Pada bulan April 1974, dua bulan setelah penculikan, Patricia pun mengumumkan telah menjadi bagian dari SLA dan mengubah namanya menjadi bagian. Setelah pengumuman ini, Patricia pun ikut serta dalam perampokan bersama anggota SLA lainnya. Pada tahun 1976, kepolisian berhasil menangkapnya. Lalu Patricia pun dijatuhi hukuman penjara selama 35 tahun. Namun kemudian, ia diberikan keingatan hukuman oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Jimmy Carter. Patricia Hartz alias Tania akhirnya dibebaskan secara penuh pada tahun 2001 oleh Presiden Amerika Serikat yang memberitah saat itu, Bill Clinton. Bagi Amerika Serikat, para perempuan Manson atau Manson Family adalah mimpi buruk di akhir tahun 60-an. Kelompok yang terdiri dari lima wanita, yaitu Sandra Good, Lionel Fromm, Susan Atkins, Leslie Van Houten, dan Patricia Krenwinkel, Conan telah melakukan 35 pembunuhan dengan cara yang keji. Korban-korban aksi kejahatan para wanita ini pun bukan orang sembarangan. Antara lain, musisi Gary Hinman, artis terkenal di tahun 60-an, Sharon Tate, dan persangan pengusaha Leno dan Rosemary Labiongka. Alasnya pembunuhan ini pun cukup aneh. Kompok ini didirikan oleh seorang pembunuh terkenal, Charles Manson, pada bulan November 1968. Charles, yang dahulu dikenal sebagai seorang musisi dan mantan drummer grup yang terkenal The Beach Boys, percaya pada istilah helter-skelter yang diambil dari salah satu lagu The Beatles. Charles pun merekrut sejumlah gadis-gadis muda sebagai pengikut. Kemudian para wanita Manson tersebut membunuh orang-orang kulit putih dengan meninggalkan tulisan agar seakan-akan yang melakukannya adalah orang-orang kulit hitam. Tujuan pembunuhan Manson Family ini adalah terjadinya sebuah perang ras berskala besar. Monique Awalki Wanita asal Brazil merupakan pemimpin sebuah kelompok yang beranggotakan perempuan-perempuan berambut pirat atau yang dikenal dengan nama Gang of Plone de Brazil. Kelompok ini biasa merampok orang-orang kaya di negara tersebut. Monique memimpin lima orang gadis untuk menculik perempuan yang tengah berbelanja di mal, lantas menguras habis kartu kredit mereka. Setelah menyegap target di mobil, mereka juga akan menguras rekening bank korban. Agar tak mencurigakan target mereka, Monique mengharuskan para anggota gengnya untuk tampil cantik sekaligus cerdas. Tentas bikin dari anggota geng ini menguasai lebih dari tiga bahasa. Beberapa dari mereka bahkan lulusan dari Universitas Luar Negeri. Monique berhasil ditangkap oleh polisi di kota San Paolo Brasil pada tahun 2011 lalu saat hendak kabur luar negeri. Dia mengaku telah mengelola kelompok ini sejak tahun 2008 bersama dengan sang suami Weiner dan Clems. Sekilang seorang tak akan menyangka bahwa wanita cantik dan tampak cerdas ini adalah seorang bandar narkoba. Sandra Avila Beltran, wanita yang dijuluki sebagai ratu narkoba pantai pasifik ini, dipercaya sebagai otak perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, dan pencucian uang di Amerika dan Meksiko. Sandra dan Kwakuin Shorty Gisman, penyelundup obat bius paling dicari di Meksiko, kabarnya adalah pendiri Sinanlua Kartel, organisasi bandar narkoba terbesar di Meksiko di tahun 1991. Sandra merupakan keponakan dari Bookwell Angel Felix Gallardo, tuan perdagangan narkoba ke Amerika Serikat. Walaupun seorang wanita, Sandra dikenal menjalankan organisasi narkoba itu dengan tangan besi. Pengaruhnya yang besar juga mampu menggentarkan kaum pria yang bermain di bidang yang sama. Walaupun beberapa kali berhasil ditangkap oleh polisi, Sandra selalu bisa lolos dari kemahberan. Tao Ying adalah wanita cantik asal Yunan, provinsi di selatan China. Pada tahun 1991, ia ditangkap oleh polisi setempat karena membawa obat-obatan terlarang dalam jumlah besar di bandara Beijing. Pada petugas yang menangkapnya, Tao Ying mengaku menyeludupkan narkoba karena permintaan kekasihnya. Namun, saat diadili terbuktilah bahwa ia adalah bagian dari sindikat besar pengedar narkoba di China. Pada usia 20 tahun, Tao Ying pun dijatuhi hukuman mati dengan tembakan. Ia menjadi wanita termuda yang pernah dihukum mati selama 50 tahun di negara tirai bambu tersebut. Seorang wanita bernama Bonnie Elizabeth Parker telah merampak puluhan bank di Amerika Serikat selama krisis ekonomi terjadi di tahun 1931. Aksi kejahatannya itu ia lakukan bersama kekasihnya Clyde Barrow. Sebelum bertemu dengan Clyde, Bonnie bekerja sebagai seorang pelayan. Namun kemudian, Bonnie memutuskan untuk ikut Clyde melakukan berbagai tindakan kriminal. Dalam catatan aksinya, pasangan penjahat ini tak ragu-ragu untuk merampok, bukan hanya bank, tetapi juga toko dan kompensir. Walaupun berwajah cantik, Bonnie terdiri tata segan-segan untuk membunuh saat tengah melakukan perampokan. Tercatat, 9 polisi dan puluhan warga sipil terbunuh dalam usaha perampokan Bonnie. Akhirnya pada tahun 1934, petualangan kediwanya terhenti ketika polisi menembak mereka di Louisiana, Amerika Serikat. Pemirsa, itulah tujuh penjala tercantik yang menggegerkan dia versi on the spot.